Kita akan membahas fitur tersembunyi ataupun fitur spesial yang ada di HP Infinix Nah disini kita akan berbagi kurang lebih ada 8 fitur tersembunyi ataupun fitur spesial di HP Infinix Bisa teman-teman coba ya Nah jadi disini kita menggunakan HP Infinix yang seri Note ya Untuk teman-teman mungkin menggunakan seri lain ya Seperti seri GT atau seri apapun itu Sini lagi dia menggunakan sistem XOS itu kurang lebih caranya itu sama aja ya teman-teman ya Oke jadi disini silahkan teman-teman simak videonya hingga selesai ya Dan silahkan teman-teman coba di HP Infinix teman-teman semua Oke di berikutnya teman-teman bisa memburamkan aplikasi yang terakhir teman-teman lihat Jadi contohnya seperti ini Misalnya kita buka TikTok Nah seperti ini ya teman-teman ya Nah setelah kita membuka TikTok misalnya kita swipe ya seperti ini Sorry Jadi kita hapus Nah kayak gini Tuh kan Kemudian kita buka lagi satu aplikasi misalnya aplikasi Youtube Nah sekarang kita lihat sekarang kan ada dua aplikasi Nah teman-teman bisa ada fitur seperti ini Ini buramkan Tuh ini juga salah satu fitur tersembunyi ataupun fitur rahasia yang jarang kita ketahui ya Nah setelah saya melihat Ternyata ada fitur seperti ini Nah kayak gini Jadi kalau kita ingin terangkan ya kayak gini teman-teman ya Tuh ya perbedaannya nampak sekali ya teman-teman ya Tuh Memang karena kita gak kepikiran aja ada fitur seperti ini Jadi caranya kita misalnya seperti ini Ini adalah aplikasi yang terakhir kita buka Jadi contohnya kita akan mengunci salah satunya Contohnya di sini ya di TikTok ini contoh saja Kalian tekan saja di bagian Kayak tanda panah di bawah sini Nah di sini ada pilihan kunci Silahkan ditekan Nanti dia akan terkunci Maka ini Ya Seperti ini Misalnya kita buka lagi teman-teman ya Nah kalau kita tekan hapus semua Nah itu biasanya dia tidak Terhapus teman-teman ya Tuh Maka dia akan terkunci Tuh Suali memang kita geser seperti ini Baru dia hilang Tetapi kuncinya juga Tidak bakalan hilang Jadi Kalau ini tidak mau terkunci Silahkan dibuktikan saja Buka kunci baru hapus Nah maka dia akan hilang Oke silahkan dicoba Oke di sini bisa teman-teman lihat seperti ini ya Nah di saat kita membuka aplikasi ya teman-teman ya Di sini Saya contohkan kayak gini Nah ini adalah aplikasi yang terakhir kita buka ya teman-teman ya Nah jadi saya contohkan misalnya di tiktok Bisa teman-teman tekan saja di bagian sini Kemudian tekan bagi layar Nah teman-teman di atas ini bisa sambil scrolling ya Kayak gini Dan di bagian sini teman-teman bisa Mencari aplikasi yang ingin dibuka Nah di sini ada beberapa aplikasi yang support Contohnya YouTube Kita buka secara bersamaan Seperti ini Tuh Ini kalau di HP ini namanya belah layar ya teman-teman ya Nah jadi caranya seperti ini Misalnya kita ingin kembali lagi ya Tekan saja seperti ini Nah ini kan sudah kembali ya teman-teman ya Sebelumnya teman-teman silahkan aktif terlebih dahulu di Pengaturan Cari di bagian Fitur spesial Tekan di multi jendela kilat Ini silahkan diaktifkan Kemudian pergi lagi ke smart panel Ini juga harus diaktifkan seperti ini Ya seperti ini Nah setelah itu baru teman-teman bisa menggunakan fitur yang seperti ini tadi Jadi contohnya di tiktok kita tekan di sini ya Kemudian di sini kita tekan bagi layar Nah seperti itu Silahkan teman-teman coba Ini untuk Mengeluarkan juga bisa tekan seperti tadi Oke silahkan teman-teman coba Berikutnya Di sini teman-teman Di bagian kamera Di sini juga sudah support Ada namanya video ganda Jadi Di salah satu fitur tersembunyi ini Menurut saya itu keren sih Karena di HP-HP mahal saja ada fitur seperti ini Tetapi Untuk di HP Infinix harga 2 jutaan Itu kita sudah mendapatkan fitur seperti Di HP mahal Jadi contohnya Buat teman-teman yang suka nge-vlog atau membuat video Ini sangat membantu ya Saya sendiri juga sangat suka dengan fitur ini Nah jadi fiturnya itu seperti ini Ini kan di bagian kamera Ini kan bisa digeser-geser di bagian bawah Silahkan di sini teman-teman Geser di bagian sini Nah Ada di sini yang namanya video ganda Jadi dia seperti ini Dia membuka kamera belakang Sama depan kita secara bersamaan Misalnya ini bagian belakang kita Dan di sini di bagian kamera depan kita ya Teman-teman ya Nah seperti itu Untuk modelnya juga bisa teman-teman pilih Seperti ini Ini ya Nah kayak gini ya Bisa mau pop up seperti orang video call Ataupun dibagi dua ya Ataupun bisa dikembalikan Nah ini yang di bagian kamera depan Video besar di bagian belakang Kameranya jadi kecil kayak gini ya Itu silahkan teman-teman sesuaikan Tuh Jadi sangat banyak pilihan ya teman-teman ya Tuh Oke Nah jadi silahkan teman-teman coba ya Oke berikutnya teman-teman ya Di sini ada fitur tersembunyi Saya sendiri juga baru menyadarinya Nah jadi caranya seperti ini Oke di sini kita lihat dulu aplikasi yang terakhir kita buka ya teman-teman ya Jadi contohnya kita buat pop up dulu Nah kayak gini pop up Kita pilih satu lagi yang untuk kita buat pop up teman-teman ya Nah misalnya di youtube sini ya kita buat pop up Nah kemudian apabila kita tekan lama seperti ini Tuh dia muncul kayak gini teman-teman Nah ya bisa teman-teman lihat lagi ya Karena dia seperti ini Tuh Dia muncul seperti ini tuh Kayak jadi gelembung gitu ya teman-teman ya Mengambang ini namanya teman-teman ya Kalau kita tekan bawah tuh hapus ya Ada logo tong sampah ya teman-teman ya Nah kalau kita tekan nanti ada dua pilihan kita membuka youtube ataupun buka TikTok Nah sebelumnya Di sini kita coba hapus dulu Jadi sebelum membuat seperti itu teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu Di bagian sini Di bagian fitur spesial Ditekan Kemudian pilih multi jendela kilat Di sini silahkan diaktifkan seperti ini Kembali lagi ke Smart Panel Nah diaktifkan lagi dia seperti ini Nah setelah itu baru teman-teman bisa buat seperti saya tadi Nah saya juga Baru ngeh ya Sebenarnya sebelumnya saya juga belum tahu loh Ada fitur seperti ini loh Ini sangat keren loh Nah jadinya Kita coba lagi ya Di sini kita popkan lagi di youtube loh Nah kita tekan seperti ini Lempar ke atas gini teman-teman ya Tuh Ini juga sama Kita lempar ke atas Eh sorry Ini tekan Seperti ini Seperti ini loh Nah di sini bisa teman-teman coba ya Oke Mantap sekali Berikutnya di sini teman-teman bisa membuat Pop up aplikasi Seperti ini Jadi contohnya kayak gini teman-teman ya Kita bisa pop up aplikasi Misalnya buka di tiktok ya kan Ataupun kita buka youtube Nah kemudian kita mungkin bisa Juga kita buka di game contohnya kan Nah jadi saya contohkan seperti ini Oke Oke sementara teman-teman ya Di sini kita harus login dulu ya Oke nah kita keluar dulu dari sini Dari game ya Tadi saya terbuka game Oke Nah jadi teman-teman Sebelumnya Seperti ini ya Kita Seperti ini Nah Untuk membuat pop up teman-teman ya Teman-teman tekan saja di bagian sini ya Tuh Ada logo seperti ini di atas Silahkan ditekan Nah maka dia akan terbuka Seperti itu Ataupun kita juga bisa Dua ya Kalau gak salah teman-teman ya Tuh Kemudian di sini Sebelum teman-teman membuat seperti ini Dia harus diaktifkan terlebih dahulu ya teman-teman ya Nah untuk mengaktifkan Silahkan dibuka dulu di pengaturan Teman-teman pergi ke sini ya Fitur spesial Kemudian tekan multi jendela kilat Silahkan diaktifkan ya Kedua ini Kemudian pergi lagi ke smart panel Ini juga diaktifkan seperti ini Oke Nah kalau sudah Saya akan coba contohkan seperti ini Kita pop up dulu ya Kedua aplikasi ini ya Misalnya Youtube Sama tiktok Teman-teman tekan saja Di bagian sini Nah nanti akan muncul seperti ini Nah di sini kita langsung buka game ya teman-teman ya Itu bisa teman-teman ya Nah keren sih Jadi Buat teman-teman yang Masih di lobby game ya kan Itu bisa Sambil menonton Nah ini ya kita buka game Oke Tunggu teman-teman ya Nah ini juga bisa digeser-geser tuh Kayak gini bisa digeser-geser Jadi di sini cara kerjanya seperti ini Kita tekan sekali Maka dia akan besar Baru kita bisa scrolling Kemudian kita tekan di titik tiga hijau Di sini bisa untuk mengecilkan ataupun dimatikan suaranya Jadi di tiktok ini tidak ada suara Atau bisa teman-teman hidupkan saja Nah di sini juga sama ya Ini bisa kecilkan Kemudian bisa untuk menonaktifkan suaranya Kalau ini untuk lebar Pool ya teman-teman ya Tuh Di sini kita bisa scrolling seperti ini tuh Kita bisa Sambil scroll Tiktok atau Youtube Nah untuk memindah-mindahnya teman-teman tekan di sini Tuh Nah ini kan baru kita bisa pindah ya Harus tekan di garis tiga sini Nah kalau misalnya kita ingin keluar ya Tekan saja di sini ya Nah kalau misalnya dia kecil kayak gini Tekan sekali besar Kemudian tekan X Nah maka dia akan keluar Jadi seperti itu ya teman-teman Ya silahkan teman-teman coba Nah ini juga ada tips tuh teman-teman Misalnya kita masuk ke lobby game Untuk kembali itu teman-teman ya Kita kan gak bisa tekan tombol seperti ini tuh Nah kalau kita tekan seperti ini Paling munculnya harus keluar Tapi kalau tidak bawa keluar teman-teman Tekannya seperti ini Di sebelah sini ya sorry Nah tekan aja di pengaturan Kemudian baru tekan tengah Nah maka dia sudah terkeluar Ataupun terlock out Oke jadi caranya seperti itu Silahkan dicoba Berikutnya di sini teman-teman ya Untuk di hape infinic Di sini di bagian kamera Ternyata untuk di pembuatan videonya Kita sudah memiliki Fitur kamera stabil ya teman-teman ya Ultra stabil Nah jadi ini buat teman-teman yang suka nge-vlog Ataupun Ya sejenis buat video lah ya Kalau mungkin goncangannya terlalu kuat Silahkan diaktifkan Nah jadi contohnya kayak gini ya Nah sekarang kita akan coba rekam videonya teman-teman ya Ini saya aktifkan ultra stabilnya Kita akan goncang-goncang dikit ya Kayak gini ya teman-teman Dan kita akan coba lihat untuk hasilnya Oke sekarang kita lihat untuk hasil videonya Nah dia seperti ini teman-teman Ya nggak sebagus gimana sih Tapi ya Seharusnya agak membantulah teman-teman ya Jadi di sini sudah memiliki fitur ultra stabil ya teman-teman ya Oke silahkan dicoba Oke teman-teman Jadi kurang lebih videonya seperti ini Semoga apa yang kami share Bisa bermanfaat untuk teman-teman Dan silahkan teman-teman coba Di hape infinitnya mansing-mansing Oke nah jadi sebelumnya ada juga yang bertanya support ini ya Di saat kita membuka kamera Itu kenapa layarnya secara tiba-tiba Dia langsung cerah Nah itu memang sudah bawaan dari hape infinit ini ya Karena saya sudah ada mencari Untuk menonaktifkan ya Nah contohnya kita buka kamera di hape Oppo ya Itu dia tidak langsung cerah Itu dia tidak langsung cerah Teman-teman ya Karena dia ya itulah ya Kalau kita lihat di hape impini Kan layarnya langsung cerah gitu ya kan Nah itu yang saya juga kurang Apa memang mungkin saja itu bawaan dari hapenya Jadi seperti itu ya Semoga menjawab pertanyaan teman-teman yang bertanya seperti itu Oke kurang lebih caranya seperti ini ya teman-teman ya Yang bisa kami share fitur tersembunyi Ataupun fitur rahasia yang jarang kita ketahui Di hape infinit Buat teman-teman silahkan di komen saja Apa saja yang mau kita bahas lagi di hape infinit ya See you next video Daaah